Intro Minggu ini Kita umat islam Diingatkan kepada satu peristiwa besar Yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan islam Yaitu peristiwa Diturunkannya kitab suci Al-Quran Atau yang populer dengan peristiwa Nuzulul Quran Setiap agama Mempunyai kitab-kitab suci tentu Orang Yahudi punya kitab Taurat Orang Nasrani punya kitab Injil Orang Hindu punya kitab Weda Orang Buddha punya kitab Tri Pitaka Pengikut Zoroaster Agama Majusi punya kitab Zen Afesta Dan kita umat islam Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Al-Quranul Karim Mengapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Paling kurang karena tiga hal Pertama Sampai dengan hari ini Tidak seorang pun Yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran ini Bahkan janganlah satu kitab Satu surah sekalipun Bahkan satu ayat sekalipun Sebuah kitab dinamakan suci Kalau dia bebas dari intervensi manusia Kalau memang Al-Quran adalah Buatan seorang yang bernama Muhammad Yang Muhammad mampu melakukannya Orang lain juga tentu akan mampu Barangkali belum pernah ada yang mencoba Sudah Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran Yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Kalian anggap itu bikinan Muhammad saja Coba kau buat satu surah saja Semacam Al-Quran ini Tidak mampu kamu sendiri Wada'u syuhada'akub Ajak teman-teman kamu Secara bersama-sama Buat satu surah saja Semacam Al-Quran ini Pernah Ada yang mencoba Membuat satu surah dengan Gaya bahasa surah Al-Fil Al-Fil Wa mal-Fil Wa ma'adraka mal-Fil Lahu khurtu muntawil Gajah Apakah gajah itu Taukah kamu apa itu gajah Dia punya belalai Dan dia punya ekor yang panjang Kalimatnya sudah berbentuk syair Tapi isi jauh panggang dari api Karena yang namanya gajah Tidak perlu turun surah seperti itu pun Orang mengerti kalau gajah Mesti punya belalai Dan mesti punya ekor Jadi isi jauh panggang dari api Surah Semacam Al-Fil tadi Dibuat oleh Musailama Al-Qadzab Dan masyarakat Quraish Memang kaya sekali Dengan penyair Dengan pujangga Dengan sastrawan Sehingga tiap tahun Di Pasar namanya Ukaz Dipertandingkan Sair-sair yang hebat-hebat itu Pemenangnya Digantungkan Sairnya Di dinding Ka'bah Sudah dicoba itu Pada sisi lain Kita melihat bahwa Gaya bahasa hadis Tidak sama dengan Gaya bahasa Al-Quran Kalau memang Al-Quran Bikinan Nabi Muhammad Tentu saja Bahasa Al-Quran Sama dengan bahasa hadis Ternyata jauh sekali Jadi Al-Quran Isi dan redaksi Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan hadis Isi dari Allah Redaksi Dari Nabi Muhammad S.A.W Ini yang pertama Yang kedua Kita yakini Quran Sebagai kitab suci Karena ajarannya Sesuai dengan fitrah manusia Secara logika Bisa kita terima Tentu Allah Pencipta manusia Allah Tahu benar Batas kemampuan Maksimal Yang dimiliki Oleh manusia Karena itu Kitab suci Yang diturunkan Untuk manusia Tentu sesuai Dengan fitrah Manusia Itu sendiri Sama dengan Pabrik mobil Di Jepang Bikin mobil Namanya Toyota Seiring dengan itu Dia keluarkan Buku panduan Tentang mobil Toyota Mobil ini Namanya Toyota Kecepatan Maksimal Sekian Ratus Kilometer Perjam Bahan 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 Bakarnya Ini Begitulah Begitulah manusia Jikalau dia Ingin Baik Jikalau dia Ingin Mencapai Sukses Dunia Dan Akhirat Nanti Dia harus Menggunakan Buku petunjuk Yang diturunkan Oleh Yang bikin Manusia Perintah Al-Quran Ajarannya Sesuai Dengan Fitrah Apabila Kemampuan Melaksanakan Sebuah Perintah Berkurang Maka Tekanan Perintah pun Biasanya Menurun Mari kita Ambil Beberapa Contoh Satu Hari Seorang Sahabat Datang Menghadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Berkata Halaktu Ya Rasulullah Ya Rasul Celaka Benar Saya Ma Ahlak Apa Yang bikin Kau Celaka Waka Tu Ala Imrati Fi Ramadhan Sedang Puasa Ramadhan Saya Tidak Kuat Ya Rasul Saya Bergaul Dengan Istri Saya Begitu Iya Ya Sudah Bayar Dendaknya Apa Ya Rasul Bebaskan Budak Saya Tidak Punya Budak Ya Rasul Benar Benar Kau Puasa Dua Bulan Berturut Turut Arti Dua Bulan Berturut Turut Itu Sudah Lima Puluh Hari Batal Ulang Lagi Dari Hari Pertama Itu Mutawa Liat Berturut Turut Tidak Kuat Ya Rasul Tidak Kuat Tidak Kuat Saya Satu Bulan Seja Saya Tidak Kuat Apalagi Dua Bulan Benar Kau Tidak Kuat Tidak Kuat Ya Sudah Kau Beri makan Fakir Miskin Satu Orang Satu Mut Ya Ya Rasul Jangankan Memberi Makan 60 Fakir Miskin Istri Saya Di rumah Sehari Masak Sehari Tidak Saya Orang Miskin Ya Rasul Lagian Terlalu Juga Ini Orang Sudah Miskin Berani Melanggar Peraturan Rasul Senyum Kemudian Masuk Kedalam Kamar Keluar Kembali Membawa Sekeranjang Kecil Kurma Bung Kalau kau Tidak Punya Apa-apa Di rumahmu Bawa Pulanglah Kurma Ini Sedekahkan Kepada Orang Miskin Di Kampung Sebagai Pembayar Dendamu Ya Rasul Apalagi Di Kampung Saya Yang Paling Miskin Saya Terlalu Betul Orang Ini Marahkan Rasul Mendengar Ini Beliau Malah Senyum Makin Mengembang Lalu Berkata Kalau Memang Begitu Kondisimu Bawa Pulanglah Kurma Ini Inilah Watak Dari Perintah Al-Quran Itu Tidak Kalau Sudah Begitu Mesti Begitu Tidak Sesuai Dengan Fitrah Manusia Di Awal-awal Turun Perintah Puasa Sebagian Sahabat Itu Menyangka Siang Malam Tidak Boleh Bergaul Dengan Istri Mau Bertanya Mereka Malu Akhirnya Ada Ada Juga Yang Nyerempet Nyerempet Nah Satu Hari Selesai Solat Zohor Antara Mereka Kumpul Saling Bertukar Pengalaman Yang Satu Bilang Semalam Saya Tidak Tahan Terus Ya Saya Melonong Sama Istri Saya Yang Disudut Satu Bilang Saya Juga Ternyata Banyak Terhadap Ini Kemudian Terulah Penegasan Al-Quran Dihalalkan Bagi Kamu Pada Malam Berpuasa Bergaul Dengan Istrimu Kenapa Ini Fitrah Ini Manusiawi Kalau Siang Tidak Boleh Malam Pun Tidak Boleh Sebulan Penuh Apa Anda Fing San Manusia Inilah Fitrah Sesuai Dengan Fitrah Semua Ajaran Agama Semua Konsep Al-Quran Sesuai Dengan Fitrah Manusia Suatu Kitab Dinamakan Suci Memang Kalau Ajarannya Sesuai Dengan Fitrah Manusia Bukan Memberikan Beban Kepada Manusia Makin Kita Renungi Konsep Al-Quran Makin Kita Renungi Perintah Perintah Agama Makin Sampai Kita Kepada Keyakinan Bahwa Itu Sebenarnya Apa Yang Diperlukan Oleh Manusia Kita Perlu Solat Kita Perlu Puasa Kita Perlu Zakat Sodakoh Kita Perlu Solat Tahajud Di Keheningan Malam Perlu Perlu Kalau Agama Sudah Merupakan Needs Kebutuhan Keperluan Dalam Hidup Kita Maka Tidak Tidak Ada Beban Dalam Melaksanakannya Selama Ini Kan Kita Masih Pada Tahapan Saya Wajib Solat Saya Wajib Sedekah Saya Wajib Haji Tapi Kalau Sudah Saya Perlu Saya Perlu Saya Perlu Dengan Merenungi Kenapa Kita Sujud Kenapa Kita Bersodakoh Apa Manfaat Yang Kita Perolah Dari Melaksanakan Ibadah Haji Kita Akan Sampai Kepada Ini Adalah Needs Lagi Akan Menjadi Beban Tapi Akan Kita Laksanakan Dengan Sepenuh Hati Karena Dalam Kita Sujud Kepada Allah Disitulah Tingkat Keperluan Hidup Kita Puasa Zakat Infak Sodakoh Dan Begitu Seterusnya Pemirsa TV7 Yang Berbahagia Yang Ketiga Kita Yakini Quran Sebagai Kitab Suci Karena Isinya Tidak Saling Bertentangan Bagaimana Mungkin Sebuah Kitab Suci Ajarannya Saling Kontroversi Isinya Saling Simpang Saling Silang Di Satu Ayat Dia Ajarkan Tuhan Esa Di Lain Ayat Dia Ajarkan Tuhan Tiga Bagaimana Kitab Suci Bisa Saling Silang Seperti Ini Sebuah Kitab Dinamakan Suci Kalau Isinya Tidak Saling Bertentangan 6666 Ayat 30 Juz Dan 114 Surah Tidak Tidak Satupun Yang Saling Silang Tidak Satupun Yang Saling Bertentangan Oleh Karena Itu Dengan Memperingati Turunnya Al-Quran Mari Kita Banyak Membacanya Dan Membaca Adalah Pengantar Untuk Bisa Mengerti Dan Memahami Sedangkan Mengerti Dan Memahami Adalah Pengantar Untuk Bisa Mengamalkannya Dengan Sebaik-baik Hanya Jikalau Kita Membaca Kita Mengerti Hanya Jikalau Kita Mengerti Kita Bisa Mengamalkannya Dengan Sebaik-baik